Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bulan Januari Masih Tidak jauh dari yang namanya tahun baru Nah, pada video kali ini saya akan mengisahkan kisah mistis tentang teror di tahun baru Seperti apa kisahnya? Kisah mistis yang aku alami bersama temanku di penghujung tahun Cerita ini terjadi di akhir tahun 2015 Saya mempunyai teman yang sangat akrab Mereka adalah Atik dan Ayu Setelah lulus ujian SMK, kami bertiga mendaftar untuk bekerja di pabrik di Malaysia Tapi saat tes medikal, hanya saya dan Atik yang lolos, sedangkan Ayu tidak Karena saya dan Atik tahu kalau Ayu sedih Kami berdua berencana membuat acara pesta tahun baru sebelum akhirnya saya dan Atik harus berpisah sama Ayu Kebetulan kos-kosan Atik saat itu kosong Maklum semua lebih memilih pulang ke rumah masing-masing buat merayakan tahun baru bersama keluarga mereka Dan kebetulan sekali, bapak kos juga pergi berkunjung ke rumah saudaranya di daerah Jakarta Sebenarnya sudah banyak yang bilang kalau kos-kosan teman saya itu banyak penunggunya Bahkan Atik sendiri pun bilang kalau di sana memang banyak makhluk halus Sedikit info, Atik itu terkadang bisa melihat makhluk halus dikarenakan bapaknya punya sedikit ilmu Tapi karena sudah nekat, akhirnya saya, Atik, dan Ayu sepakat buat ngerayakan tahun baru di kosan itu Pagi hari saya dan Atik pergi ke rumah neneknya minta ayam untuk dipanggang Lalu ayam itu saya bawa pulang ke rumah Minta tolong ibu saya buat manggang Maklum kami bertiga sangat payah dalam hal masak-memasak Sore harinya saya bersiap-siap Saya dapat SMS dari Atik Katanya saya disuruh cepat ke sana Bahkan Atik sampai miss call berkali-kali Posisi saat itu saya sedang mandi Dan ponsel ada di kamar Saya sampai terheran-heran Ini anak kenapa? Kok terburu-buru banget gitu loh Setelah mahrib di atas Eh, setelah mahrib di antar bapak saya meluncur kos-kosan Atik Sambil membawa ayam panggang dan makanan kecil lainnya Tapi saat saya sampai di depan kosan Rumah dalam keadaan pintu terkunci rapat Saya coba telpon si Atik tapi gak diangkat Karena saya agak takut Akhirnya saya nyuruh bapak saya buat temenin sampai saya balik Setengah jam kemudian si Atik sama Ayu akhirnya kembali Mereka terlihat menenteng dua buah plastik berukuran lumayan besar Karena kedua teman saya sudah kembali Saya menyuruh bapak saya untuk pulang Saya memasang tampang galak Mendapati kedua teman saya malah cengar-cengir Kayak orang yang tidak bersalah Kemana aja sih Tanyaku setengah gondok Sorry sis, tadi ke Alpa beli makanan ringan Udah lama ya Jawab Atik sembari membuka pintu Sedangkan Ayu terlihat sedang asik dengan ponselnya Oh iya, tadi kenapa miskol berkali-kali Tanyaku sambil menurut Ayu panggang Dan makan nentingan di atas meja makan Atik dan Ayu saling mandang Saya lihat mereka heran Hmm, eh Mending kita ke alun-alun aja yuk Nungguin kembang api Ntar balik baru makan ayamnya Usul Ayu mengalihkan pembicarakan Atik langsung saja setuju Dan menyeretku keluar rumah Menuju alun-alun yang sudah lumayan ramai Sebenarnya saya masih heran Dengan tingkah mereka berdua Tapi karena gak mau merusak suasana Akhirnya saya putuskan Buat gak bertanya lagi Singkat cerita Kami gak jadi nunggu kembang api Karena ada suatu insiden di alun-alun itu Biasa ya Kalau orang ramai Jalanan padat terus Padaricuh sampai polisi juga turun tangan Kami bertiga memilih pulang Diantar oleh pacarnya si Ayu Dan satu orang temannya Saat masuk ke dalam kos Aku sebenarnya sudah ngelarang Ayu Buat masukin pacarnya ke dalam Soalnya sudah jam 10 lewat Dan gak enak juga Masukin laki-laki ke dalam rumah orang Tapi Ayunya memang bandel Dan tetap nyuruh pacarnya masuk Nah saat di dalam itu Rangga pacarnya Ayu Tiba-tiba saja nyeletuk Wih Kalian bertiga hebat ya Cewek semua berani tidur disini Ia tuh nekat Timpal temannya si Rangga Saya yang dengar langsung saja Nyambit kepala mereka pakai bantal Gak beberapa lama Ada bapak-bapak yang bertugas Ronda negur kami Tentang masukin cowok ke dalam Karena malu dan gak enak hati Akhirnya si Ayu nyuruh Rangga Dan temannya pulang Sebelum pulang si Rangga berpesan Buat kami bertiga supaya hati-hati Setelah itu Kami bertiga langsung masuk ke dalam lagi Kami makan ayam panggang Sambil bercandaria Nah pada pukul 12 Malam Tepat Suara riuh kembang api terdengar Sampai di dalam Atik pamit buat ngambil Cas-casan ponsel Saya yang duduk di meja makan Menghadap di teras Tiba-tiba melihat seorang perempuan Berambut sepundak Agak panjang dikit lah Sedang berjalan Sambil menunduk Melintas di teras Tapi saat itu Saya gak berpikir macam-macam Saya pikir itu si Atik Tapi tiba-tiba si Atik malah muncul Dari arah perempuan tadi datang Lah Saya bingung Kalau tadi Atik Kok dia bisa datang dari sana Dia lewat mana Pikirku Tik Tadi kamu keluar ya Keteras Tanyaku Enggak tuh Kan tadi bilang Kalau mau ambil charger Jawabnya Wajahku langsung pucat pasih Atik dan Ayu yang melihatku Langsung ikutan pucat Kemudian Atik buru-buru Menutup jendela Dan fitur rapat-rapat Sebenarnya tadi Waktu saya Telepon kamu Atik yang duduk di depanku Terlihat bingung Mau meneruskan omongannya Tadi itu kan Tadi itu kan Saya sama Atik lagi mandi Terus tiba-tiba kita dengar ponselnya si Atik bunyi Dia buru-buru keluar buat lihat Lah Nah Saat dia lihat Ternyata ponselnya anteng-anteng aja Gak bunyi sama sekali Gak bunyi sama sekali Kalau ponsel saya juga gak mungkin kan Soalnya ringtongnya Udah beda gitu Jelas Ayu Saya diam mendengarkan cerita mereka Agak merinding juga sih Apalagi tadi habis lihat penampakan cewek itu Aus nih Teman ini ngambil minuman dong Atik merayu saya dan Ayu buat menemani dia di dapur Akhirnya Ayu yang bergegas menemani Atik Meninggalkan saya sendiri di ruang makan Saat saya melanjutkan makan ayam panggang Sambil sesekali balas cat teman Tiba-tiba saya seperti melihat Sekelebat bayangan hitam masuk ke dalam kamar depan Belum sempat saya memperhatikan dengan seksama Tiba-tiba Atik sama Ayu berlarian keluar dapur Dengan muka pucat pasi Apaan sih? Tanya saya panik dan ikutan takut Kita ke kamar aja yuk Langsung tidur Ajak Ayu dan Atik dengan suara gemetar Akhirnya saya mengangguk mengiakan Atik memandu kami untuk tidur ke kamar depan Eh bukannya saya mau nakutin ya Tapi tadi sekilas saya lihat ada Sekelebat bayangan hitam masuk ke kamar ini Yakin mau tidur disini Tanya saya pada kedua teman saya yang sudah bersiap tidur Ayu yang mendengar perkataan saya Langsung mendekat ke tempat saya tidur dan memeluk saya Udah gak apa-apa dicuekin aja Lagian saya ogah mau balik ke kamar saya sendiri Terang si Atik Sedikit info kamarnya Atik ini tempatnya bersebelahan dengan dapur Sedangkan kamar di depan sebenarnya kamar tamu Kenapa? Tanya aku heran Tadi itu waktu saya mau ambil minum Saya kayak ngelihat ada yang ngintip Terus saya perhatikan tuh Eh ternyata ada kepala manusia Tapi rambutnya itu kayak bulu singa Dia melihat ke arah saya sambil meringis Memperlihatkan gigi taringnya Siapa yang gak takut tuh Terangnya membuat bulu kuduku berdiri Akhirnya kami bertiga Sepakat buat tidur saling berdekatan Posisi Ayu yang berada di tengah Saya dekat pintu Dan Atik dekat almari baju Karena jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi Mata saya semakin berat Tapi kedua teman saya masih gak bisa tidur Akhirnya karena ngantuk banget Saya ketiduran duluan Pagi hari jam 6 saya bangun Yang di samping saya tinggal Ayu yang masih tidur Saya keluar kamar tanpa membangunkan Ayu Di ruang tamu terlihat Atik yang sedang asik main ponsel Bangun jam berapa kamu? Tanyaku sembari duduk di sebelahnya Apaan saya gak jadi tidur? Jawabnya tanpa memalingkan muka dari layar ponsel Hah? Kenapa emang? Gimana bisa tidur kalau semalam Suntuk kita ditungguin sama Genderwo? Dia berdiri di dekat lemari Sambil melototin kita bertiga Mendengar jawaban Atik Spontan saya langsung mendekatnya Bercanda kan? Tanyaku sambil selinggukan Suwer Orang semalaman saya nutupin muka pakai bantal Tapi tetap gak bisa tidur Kamu sama Ayu mah enak Sudah molor duluan Kayaknya itu Genderwo yang kemarin kamu bilang Bayangan yang masuk ke kamar depan itu deh Jelas Atik membuatku tambah merinding Jadi semalaman kita tidur ditungguin sama Si om Om Genderwo dong Aduh gak kebayang kalau saya yang lihat Pasti sudah pingsan Jam 7 pagi tepat Bapak saya Sembut saya pulang Sebenarnya saya gak tega ninggalin kedua teman saya disana Tapi hari itu saya mau ke rumah nenek Jadi terpaksa saya pulang Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-temannya Sudah menyempatan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini Sampai dengan selesai